Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua Masih di channel yang sama yaitu channel agroagrikultur Yang membahas seputar produk pertanian Pada video kali ini saya akan mereview produk Toram 25 SP Untuk mengendalikan warung batang coklat pada tanaman padi Dan kutu daun pada tanaman cabai Toram merupakan produk yang diproduksi oleh saprotan utama Yang harganya cukup murah tapi tidak murahan Sebelum kita membahas produk ini Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan Review produk insektisida Fungisida maupun herbisida Yang terbaru dan terupdate Langsung saja kita bahas produk Insektisida toram 25 SP Yang berbahan aktif nitempiram Sebesar 25% Insektisida toram 25 SP adalah Insektisida racun kontak dan lambung Berbentuk tepung yang larut dalam air Untuk mengendalikan kutu daun Pada tanaman cabai Dan hama warung batang coklat Pada tanaman padi Teman-teman tidak usah khawatir Tentang mengendalikan Werung batang coklat Yang merupakan hama utama tanaman padi Karena bisa mengakibatkan gagal panen Nah gejala serangan werung Mulai terlihat Padi menguning Dan tanaman padi Kering seperti terbakar Produk toram berbahan aktif nitempiram Juga bisa digunakan Pada tanaman cabai Biasanya Terserang hama trip Dan kutu daun Yang menyebabkan terjadinya Keriput keriting Sehingga pertumbuhan Daun Terhambat Atau kerdil Serangan yang tinggi Dapat menyebabkan Tanaman Cabai mati Dan menjadi layu Buah mengecil Cabai menjadi rontok Nah solusi pengendaliannya Menggunakan Insektisida Toram Yang memiliki keunggulan Bersifat Translaminar Yang mampu menembus Kejaringan Dan Dimulai Dari Hama pengisap Atau Hama Yang Tersembunyi Di balik daun Kenggulan Yang kedua Yaitu Sangat efektif Untuk Mengendalikan Hama Perusak Seperti Wereng Dan kutu daun Di sini Untuk dosis penggunaan Toram ini Yaitu Teman-teman Gunakan Dua sendok Makan Untuk Tengki 16 liter Atau Kalau Misalkan Menggunakan Tengki Yang 13 liter Tinggal Dikalikan 1,5 gram Per liter Itu Untuk Pengendalian Kutu daun Pada tanaman Cabai Dan Mereng Batang Cokat Pada tanaman Padi Demikian Review Insektisida Toram Untuk Mengendalikan Mereng Dan Kutu daun Pada tanaman Padi Dan Cabai Semoga Video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Apabila teman-teman Ada pertanyaan Silakan Tinggalkan Komentar Di kolom komentar Cukup Sekian Dari saya Salam Hormat Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat